Pemirsa sah, akhirnya 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk pemilu kada wilayah Kabupaten Sumedang memiliki nomor urut. Hal ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang pada Senin sore kemarin setelah melakukan pengundian nomor urut untuk 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumedang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang melaksanakan pengundian nomor urut kepada 4 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sumedang di halaman kantor KPU Sumedang Senin sore 23 September 2024. Di hadapan para tamu undangan dan ratusan pendukung keempat pasangan calon tersebut, KPU Kabupaten Sumedang mempersilahkan para calon dan pasangannya memilih satu buah bingkisan yang didalamnya merupakan nomor yang telah dipersiapkan pihak KPU secara acak. Setelah para calon memilih dan membuka bingkisan tersebut secara serentak, akhirnya didapatkan nomor urut masing-masing pasangan yaitu Ernie Sumarni dan Ridwan Solihin nomor urut 1, Doni Ahmad Munir dan Fazar Aldila nomor urut 2, Irwan Syahputra dan Mustika Ningrat nomor urut 3, dan Hendrik serta Luki Jojari nomor urut 4. Hari ini KPU Kabupaten Sumedang telah melaksanakan rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut. Tadi kami telah melakukan pengundian, masing-masing pasangan dan calon telah mengambil nomor urut dan kami telah ketatkan. Dari pengambilan nomor urut tersebut, kami telah ketatkan bahwa nomor urut 1 pasangan Ernie Sumarni dan Ridwan Solihin, sedangkan pasangan nomor urut 2, Doni Ahmad Munir, Panjar Adila, pasangan nomor urut 3 adalah pasangan Irwan Syahputra dan Hajar Mustika Ningrat, pasangan nomor urut 4 adalah Hendrik Kurniawan dan Radia Anom Luki Johari Suma Wilaga. Jadi mulai hari ini mereka dapat menggunakan nomor urutnya, tapi belum dapat berkampanye rekan-rekan semua. Secara tahapan nanti tanggal 24 September kami akan lakukan kampanye deklarasi damai. Jadi mereka akan melakukan deklarasi damai yang dihadiri oleh para pendukungnya masing-masing. Setelah deklarasi damai, juga akan dilakukan sosialisasi pasangan calon. Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pasangan calon yang telah kita tetapkan hari ini. Ogi menambahkan, meskipun sudah memiliki nomor urut, mereka belum bisa berkampanye karena ada tahapan yang harus diikuti. Di antaranya hari Selasa 24 September 2024 akan diadakan deklarasi damai serta sosialisasi. Dilanjutkan tanggal 25 September 2024 baru diperbolehkan kampanye sampai tanggal 23 November hingga mangsa tenang. Diki Guntara, Bandung TV